Hai ketemu lagi di channel YouTube belajar bonsai bersama saya Isneny kali ini saya punya bahan bonsai sayang simbur ini beberapa kali pernah saya bikin videonya waktu itu saya ngasih apa namanya lem sulfur untuk keringannya dan ini sekarang layak apa sayang simbur ini lagi saya campoknya ini udah mau saya panen nanti akan saya pindahkan ke pot untuk hasil campurannya selamat menikmati jadi ini sayang simbur lokal saya dapat dari kampung waktu saya mudik ke Bima NTB dan untuk habitat sayang simbur di Indonesia untuk yang lokal di Indonesia sementara ini saya baru tahunya ada di NTB kemudian di Sulawesi Sulawesinya saya kurang-kurang tahu tapi tepatnya Sulawesi yang di pulau Sulawesi ada sayang simbur dan relatif banyak habitannya untuk di NTB sendiri ada di Bima di Lombok jadi masih relatif banyak disana dan karakter untuk sayang simbur ini sebenarnya termasuk tanbanting jadi hidup di tempat-tempat kering jadi untuk medianya juga saya pakai pasir-pasir malang kemudian sekam bakar sama pupuk kandang itu udah udah cukup sehat dan sudut jadi ini campokannya udah sekitar satu bulan satu bulan setengah jadi udah bisa dipanen rencananya memang mau saya potong cabang oke nah ini ini jadi saya pikir tonal relatif agak lumayan besar saya pikir saya sebaiknya saya cangkok saja oke jadi saya yang simbur ini saya cangkok medianya saya pakai apa namanya kokopit jadi sabut kelapa halus full jadi nggak ada campuran oke ini mau saya potong oke nah ini udah saya potong ini akarnya relatif lumayan banyak walaupun mungkin masih agak putih tapi ini menurut saya udah udah cukup jadi kalau sekarang saya potong nanti saya pindahkan ke pot tersendiri nah untuk sayang simbur yang ini nanti ini sudah masih saya lost di beberapa cabang posisinya ini sedang dikawatin nanti mungkin akan saya bikin video terpisah untuk sayang simbur ini ini lepas kawat saya mau kawatin lagi nanti rencananya oke kita saya coba proses menanam hasil cangkokan sayang simbur ini oke ini tadi udah kita potong ini udah saya siapkan potnya udah saya isi media separuh nah ini untuk medianya saya pakai sekam sekam mentah saya campur tanah jadi biar apa namanya kalau pakai sekam mentah nanti lebih poros jadi saya juga pakai full tanah sebenarnya saya untuk sayang simbur ini saya pernah setek juga setek lebih bagus pakai media tanah jadi beberapa bekas potongan saya coba tancap itu bisa tumbuh sekarang saya punya beberapa setekan sayang simbur nah ini baru pertama kali saya nyoba nyangkok dan berhasil sekitar satu bulan setengah ini udah bisa dipanen jadi ini medianya saya pakai tanah sama sekam mentah biar lebih poros oke ini saya lepas dulu ikatannya bungkusnya untuk sayang simbur yang populer dibuang saya sebenarnya yang jenis import yang sayang simbur Vietnam saya punya juga sekarang saya lagi saya ground untuk pembesaran jadi bedanya sama sayang simbur Vietnam sebenarnya di ukuran daunnya kalau saya perhatikan ukuran daunnya lebih kecil untuk yang Vietnam kemudian lebih rapat ini untuk yang lokal memang daunnya relatif agak besar jadi ini media campoknya saya pakai full pakai sabut kelapa kukupit yang halus ya ini akarnya lumayan banyak hai 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 ini saya coba setan hai 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 untuk penanaman awal seperti ini saran saya sebaiknya agak dalam jadi yang penting tertimbun semua nah itu untuk program akar dan sebagainya bisa dikerjakan belakangan yang penting udah tumbuh subur baru nanti di diubah lagi misalnya nanti mau di program akar misalnya di tata itu bisa berlaku nah untuk setek saran saya pakai media full pakai tanah aja lebih yang padat nggak masalah di awal yang penting akarnya itu akarnya tumbuh banyak tumbuh dulu baru nanti dipindah ke media yang poros jadi saya pakai media yang padat maksudnya media full tanah tujuannya sudah supaya setekannya nggak nggak gampang goyang jadi lebih baik saya saya pikir pakai tanah jadi full pakai tanah aja tancap yang penting nggak nggak goyang itu lebih mudah untuk tumbuh karena saya pernah nyoba juga pakai namanya media yang ringan misalnya saya campur dengan sekam seperti ini malah cenderung gampang goyang malah nggak nggak mau tumbuh sebenarnya yang saya coba saya asal tancap di tanah itu malah tumbuh bagus karena memang nggak terganggu terus setelah tumbuh kita cabut baru pindahkan ke pod dengan media yang lebih bagus supaya lebih mudah juga untuk program akarnya misalnya Jadi habitatnya ini kalau di Bima sana Di tempat asalnya Ini itu di bukit-bukit Relatif gersang ya Kalau di kampung saya di sana relatif gersang Dan mungkin agak pesisir sebenarnya Habitatnya kalau di Bima Gersang dan Cenderung banyak ditemukan Apa namanya Karakter batangnya mirip sisir Sering banyak keringan Dan apa namanya Ya mirip sisir Entah itu karena penyakit Atau entah kering karena Apa namanya Cuaca atau karena Tempat habitatnya yang Keras saya kurang tahu juga Kalau sisir kan jelas biasanya Dia ada keringan itu karena Penyakit walaupun di alam Dia kena penyakit Di makan sama Apa namanya Ulat itu dia cenderung jadi Kering batangnya Itu sebabnya kenapa kita sering ketemu sisir itu Banyak keringan Mungkin Sayang simbur juga seperti itu Tapi sementara ini Untuk penyakit Saya belum ketemu Ada penyakit apa untuk Sayang simbur Selama mungkin sudah setahun lebih ini Saya punya sayang simbur Oke mungkin teman-teman Ada yang Bertanya-tanya Kenapa Sayang simbur Dijadikan bahan bonsai Dilihat dari karakter batang Kemudian sering ada keringan Dari alamnya Kemudian Saya sudah nyoba-nyoba Ngawatin Misalnya itu relatif Lentur Untuk sayang simbur Kemudian yang kedua Daunnya relatif kecil Ya Daunnya relatif kecil Dan Yang ketiga Sayang simbur ini berbunga Ungu Jadi Cantik sekali Kalau dia Sedang berbunga Jadi Mungkin itu beberapa Apa namanya Kriteria Yang Akhirnya Sayang simbur ini Bisa dijadikan Sebagai bahan bonsai Terutama untuk yang Vietnam Memang daunnya bisa Lebih kecil Durinya Gak terlalu Gak terlalu panjang Seperti yang lokal Dan lebih rapat Untuk yang Vietnam Oke Saya kira itu Untuk proses Panen cangkokan Sayang simbur ini Nanti untuk Bahan Sayang simbur yang ini Nanti akan saya Bikin video terpisah Nanti Rencananya Mau saya Kawatin Mungkin Nah ini Posisinya Lagi dikawatin Mungkin nanti Saya lepas Kawatnya juga Ada beberapa Tempat yang Mereka akan Dikawatin lagi Oke Terima kasih Sampai ketemu Di video Channel Belajar Luang Saya berikutnya Selamat menikmati 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 Terima kasih.